Kode pernikahan mereka ini berada di yang namanya kode kurang Artinya memang secara rasa satu sama lain berada di kondisi yang hambar ya Saya sih memberikan saran untuk mereka akhirnya duduk bersama-sama Menetralkan rasa dari sisi Angga Please untuk mengungkapkan apa yang selama ini dia rasakan Atau dia pikirkan tanpa disertai dengan emosi Niatkan ini menjadi sesuatu yang baik Sedangkan di sisi Dewi lebih banyak mendengarkan dulu Karena dengan Angga lebih berbicara Kemudian di sisi lain Dewi Persik juga lebih banyak mendengarkan dulu ya Itu mereka insya Allah bisa menemui satu titik temu Kita doakan bareng-bareng semoga ini tidak menuju ke satu perpisahan Karena kalau ini tidak mereka lakukan besar kemungkinan mereka memang berpisah Kalau saya analisa disini sebenarnya tidak ada hubungannya dengan perbedaan usia ya Dimana Angga memang usianya lebih muda dari Dewi Persik Karena kalau untuk percintaannya Dewi ini memang dia memilih laki-laki yang unik-unik gitu Misalnya usianya jauh di atasnya Dewi atau justru di bawahnya Dewi Atau mungkin beda suku, beda bangsa, atau bisa jadi beda agama juga Inilah orang-orang unik yang bisa masuk di dalam kehidupannya Dewi Sedangkan Angga sendiri walaupun lebih muda Sebenarnya dia juga memiliki pemikiran yang dewasa ya Ini dikarenakan karena kehidupan masa lamponya seorang Angga ini benar-benar kehidupan yang sangat berat Dia dewasa sebelum waktunya gitu Karena aduh benar-benar deh kehidupan seorang Angga dari di masa lamponya itu betul-betul sangat berat Kalau dari segi rejeki atau pekerjaan ya Sebenarnya Angga ini dia merasa bahwa dia banyak membantu seorang Dewi Persik gitu loh Dari sisi pekerjaan Tetapi lama-kelamaan kodrat Dewi Persik sebagai perempuan itu tuh juga muncul Jadi Dewi disini merasa bahwa kodrat sebagai seorang perempuan Kodrat sebagai seorang istri adalah dinafkahi oleh seorang suami Jadi dia merasa ketika aku capek, ketika memang aku pengen istirahat Please deh ada sokongan dari kamu lah dari segi rejeki Terima kasih Terima kasih terbaiknya apa Mi doa yang terbaiknya apa Mi doa yang terbaiknya apa tapi memang dia bukan jadi manajer yang baik buat Mami apa gimana Mi ya nanti kan di perjuangan pokoknya aku nggak bisa bicara kayak banyak di sini Mi kemarin sudah ada bangsa nih juga yang Mi tapi kemarin katanya banyak yang ngomong karena Mami bongkar aib suami seperti apa Mi mungkin nanggapinnya bongkar aib yang mana ya soal bukan cuma nemenin diranjang doang soal itu lo kan memang suami nemenin kita diranjang iya masalah bukan suami siapa iya tapi masih tapi itu memang selama manajer saya jadi manajer yang mau cari pekerjaan maaf ya maaf ya kalau saya analisa di tanggal lahir ini ya sebenarnya keduanya tidak ada yang saling mengalah gitu dua-dua sama-sama memiliki apa ya kode keras gitu loh cuman caranya aja cara mengekspresikannya aja yang berbeda kalau Dewi tadi saya sampaikan bahwa dia lebih speak up ya lebih mengeluarkan unek-unek dia atau apa yang dia pikirkan dia rasakan itu dengan menggunakan kata-kata sedangkan Angga itu lebih banyak diam tetapi sebenarnya dia menolak Dwi persik Dwi persik itu sering merasa bahwa ketika mereka berdua membahas suatu persoalan atau permasalahan ya Angga itu kalau tidak diam dia menolak dia menolak karena Dwi persik yang lebih sering ya mengungkapkan apa yang dia rasa atau dia pikirkan jadi kesannya yang lebih mendominasi pernikahan ini adalah seorang Dwi persik tetapi kalau saya analisa di tanggal lahir ini seorang Angga juga memiliki karakter yang keras juga ya karena dia memiliki kode penolakan artinya ketika mereka berdua berdiskusi atau sedang apa ya sedang membahas suatu persoalan itu nggak ada titik temunya karena apa ketika Dwi persik ibaratnya dia dia memilih jalur A Angga itu tuh otomatis dia memilih jalur B gitu tanpa dia pikirkan dahulu karena dia memiliki kode penolakan di awal jadi kalau saya analisa dari tanggal lahir Dwi persik dan juga Angga Wijaya ya Dwi persik lahir di tanggal 16 Desember 1985 sedangkan Angga lahir di tanggal 2 Oktober 1987 dari kedua tanggal lahir ini mereka itu memiliki karakter yang sangat berbeda dimana Dwi persik itu dia memiliki kode kata-kata artinya ketika dia merasakan sesuatu atau dia pengen mengutarakan sesuatu itu langsung dia katakan sedangkan Angga sebaliknya Angga itu dia lebih banyak memendam rasa jadi rasa-rasa atau emosi-emosi negatif ini Angga pendam sehingga menjadikan vibrasi negatif di dalam dirinya vibrasi negatif ini lah yang sering dirasakan oleh seorang Dwi persik atau orang-orang di sekitar Angga terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih terima kasih